Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di episode kali ini, yaitu saya akan berbicara masalah kebanyakan orang. Dan ini kebanyakan biasanya kaum-kaum yang dalam tanda kutip seringkali mengganggu pendirian anda, yaitu bicara masalah gengsi. Jadi topik saya kali ini adalah 2 tips mengatasi gengsi. Terima kasih telah menonton! Sampai stress, sampai menderita, sampai bingung, bahkan sampai depresi, sampai kecewa. Ternyata cek-punya cek itu dia mempertahankan gengsinya. Nah, sahabat entrepreneur sebetulnya bicara soal gengsi memang tidak ada habisnya. Gengsi itu seperti kayak candu. Seperti kayak candu. Dia itu sangat, boleh dikatakan, kelihatannya itu sepele. Tapi ini masalah kejiwaan. Anda perhatikan sekarang banyak sekali orang-orang itu di sosial media itu demi gengsi. Dia itu berani melakukan apapun. Padahal intinya itu tidak punya apa-apa. Tapi semua demi gengsi. Dan ini bisa dihinggapi mulai dari usia muda. Bahkan juga mulai dihinggapi oleh orang-orang yang di perkotaan. Demi gengsi itu dia bisa melakukan apapun. Bahkan dia berani berbohong supaya nampak gengsi. Supaya nampak hidupnya bergensi. Dia melakukan segala sesuatu itu, menurut saya itu semua dengan kepalsuan. Orang yang hidup penuh dengan kepalsuan, itu hidupnya menurut saya tidak bahagia. Senyumnya itu nampak seperti senyum yang dibuat-buat. Senyum yang nampak seperti senyum yang ada apanya, bukan apa adanya. Nah, saya ulangi ya. Senyum yang ada apanya, tapi bukan apa adanya. Kalau Anda mau hidup bahagia, tips saya satu. Senyum itu apa adanya? Bukan senyum yang terpaksa tersenyum. Banyak orang demi gengsi, dia rela berhutang hanya untuk menunjukkan kalau dia ini orang yang bergensi. Saya punya satu kata-kata bijak. Anda boleh catat di sini. Kata-katanya seperti ini. Menjadi kaya itu penting, tapi terlihat kaya tidak penting. Saya ulangi, menjadi kaya itu penting, terlihat kaya itu tidak penting. Saya sering tulis itu, quote-quote ini di Facebook ataupun social media saya. Dan seringkali dalam seminar-seminar saya, saya juga sering berbagi demikian. Lebih baik saya hidup itu apa adanya. Kalau saya hidup apa adanya, sahabat entrepreneur, saya ini bahagia. Saya tidak stres menjalani kehidupan. Saya juga pernah dengar sebuah cerita, banyak orang itu sampai rela berhutang, kartu kredit, dia membelanjakan sesuatu yang tidak perlu supaya terlihat keren, supaya terlihat wow. Tapi hidupnya dari hutang semuanya. Supaya apa, tujuannya apa, nampak keren. Nah, barang-barang kata keren ini bahaya. Nah, makanya dua tips ini saya mau berbagi. Yang tips yang pertama adalah, jangan dengarkan apa kata orang. Saya ulangi sekali lagi. Jangan hidup dari apa kata orang. Karena Anda dengar kata orang, tidak ada habisnya. Nah, saya mau bagi satu cerita ini. Supaya Anda mengetahui apa hidup dari apa kata orang. Cerita ini tentang seorang ayah dan seorang anak yang naik keledai. Dia ini pindah ke empat kota. Jadi kota A, kota B, kota C, kota D. Di kota A, dia naik keledai itu bersama anaknya. Sampai di kota A, orang-orang itu semua berkata begini. Hei, kamu itu adalah tuan dan majikan yang tidak punya perasaan. Masa binatang sudah tua seperti itu, kamu naikin berdua. Kan tidak kuat keledainya. Bisa sakit, bisa capek. Kamu sama sekali tidak punya rasa berperi ke binatangan. Tidak punya rasa kasihan sama hewan. Akhirnya orang ini mendengarkan apa kata orang. Nah, terus kemudian ayahnya turun. Dia berjalan menuntun keledai sama anaknya yang naik keledai di atas. Dan dia berjalan ke kota B. Sampai di kota B, orang-orang di kota B berkata, Anak tak tahu diri. Kenapa? Kamu naik keledai itu, masa usuruh ayah kamu yang nuntun? Iya kan? Kamu anak gak pantas. Masa kamu anak yang lebih muda, orang tua kamu sudah tua disuruh menuntun? Gak pantas dong. Akhirnya anak itu mendengarkan apa kata orang. Orang tuanya juga dengar. Dan akhirnya orang tuanya giliran yang naik. Dan anaknya yang menuntun keledai. Berjalanlah ke kota C. Sampai di kota C, Anda tahu apa yang terjadi? Semua seluruh isi kota C mengecam abis. Iya kan? Orang tua ini. Ini namanya orang tua tak tahu diri katanya. Orang tua ini keterlaluan. Masa anak yang masih kecil ini disuruh nuntun dia enak-enak di atas ledai. Orang tua ini bingung juga. Iya kan? Tadi sebelumnya seperti itu. Tadi sebelumnya seperti itu. Akhirnya dia stres juga. Dan akhirnya sampai di kota D, dua orang ini, ayah dan anak, tidak naik di atas ledai. Dua-dua sama-sama menuntun keledai. Sampai di kota D. Orang kota D semuanya mengecam juga. Dia bilang, ini dua orang paling bodoh di muka bumi ini. Ada keledai yang bagus tapi nggak dinaikin. Tapi cuma dituntun bersama-sama. Jadi yang bener yang mana? Sahabat entrepreneur, seringkali kita dalam hidup juga mengalami dilema-dilema seperti ini. Kenapa orang hidup demi gengsi? Karena selalu dengar apa kata orang. Kamu terlihat keren kalau pakai ini. Kamu terlihat keren kalau kamu pakai jam tangan ini. Kamu terlihat keren kalau kamu pakai mobil ini. Kamu terlihat, belah-belah nggak ada habisnya. Akhirnya hidupnya itu semua untuk memenuhi gedup-gedup itu. Kadang-kadang tidak mencukupi penghasilannya. Dan akhirnya stres. Karena tidak dengar apa kata orang. Anda nggak tahu tujuan hidup Anda. Anda nggak tahu tujuan bisnis Anda. Anda nggak tahu tujuannya itu Anda melakukan itu semua itu untuk apa. Tapi selalu dengar apa kata orang. Dan nggak ada habisnya kalau Anda dengar kata orang. Akhirnya apa? Anda yang bingung sendiri. Nah itu tips yang pertama. Nah tips yang kedua adalah jangan ikut-ikutan. Nah ini. Tolong please. Gengsi itu bukan masalah ikutnya. Anda bisa tonton video saya sebelum-sebelumnya. Ya kan? Membeli barang mewah. Ketiga kesalahan membeli barang mewah. Saya banyak sekali. Anda beli barang yang nggak perlu, nggak perlu. Ya kan? Itu membuat kondisi finansial Anda itu sangat tidak baik. Dan akhirnya demi gengsi, demi gengsi, demi gengsi. Hidup Anda akhirnya melakukan segala sesuatunya itu tidak baik. Nah jadi saran saya, baik Anda pria maupun wanita yang menonton video ini, yang wanita juga terutama, ya kan? Tujuan Anda gengsi itu apa sih sebetulnya? Ya Anda nanti akan menemukan pasangan yang kalau Anda bergengsi pakai penampilan bagus, tidak ada yang salah. Tapi menurut saya lebih baik penampilannya yang sederhana. Ya kalau Anda penampilan bagus, maka calon pasangan Anda yang akan menaksir Anda atau mencintai Anda, itu melihat Anda dari penampilan, bukan dari dalam. Karena menurut saya kecantikan yang benar itu bukan yang tampak di luar, tapi apa yang Anda bisa tampilkan dari dalam. Dan sebetulnya apa yang Anda bisa tampilkan dari dalam itu jauh lebih natural, dan jauh lebih bergengsi menurut saya daripada penampilan yang ada di luar. Anda tidak perlu menutupi kejelekan yang ada di dalam dengan sesuatu yang cantik yang ada di luar. Tidak perlu. Yang perlu diperkuat adalah hati Anda. Hati Anda yang perlu diperkuat. Anda punya kualitas yang lebih bagus daripada Anda hidup bergengsi. Nah ini tips dari saya sih. Begitu juga yang pria. Anda tidak harus terlihat kaya raya, terlihat keren, terlihat ini, supaya Anda itu bisa diakui oleh masyarakat. No. Tidak usah ikut-ikutan sama teman. Jadilah apa adanya. Saya punya teman, Bapak Ibu, sahabat entrepreneur, sewaktu kuliah SMA. Teman-teman saya banyak yang kaya raya. Dari SMA kuliah sudah naik mobil. Tapi mobil orang tuanya, bukan mobil dia. Jadi tidak ada yang bangga menurut saya. Tidak ada yang keren menurut saya. Yang luar biasa orang tuanya. Tapi teman saya ini cuma naik motor biasa. Tapi dia juga apa adanya. Dia kayaknya kondisinya disepelekan sewaktu dia kuliah. Tetapi dia berjuang dan dia membangun karya. Dan dia sekarang sukses. Jauh lebih sukses daripada anak-anak teman yang waktu SMA dan kuliah itu naik mobil-mobil keren. Bisnisnya jauh lebih berhasil. Kenapa? Karena dia apa adanya. Nah, jadi tips dari saya di video kali ini. Jadilah pribadi yang apa adanya. Tidak usah hidup berfungsi. Tidak usah dengar apa kata orang. Tidak usah ikut-ikutan. Jadilah diri anda yang natural. Kalau punya, ya punya. Tidak punya, tidak punya. Itu saja. That's it. Maka hidup anda akan jauh lebih bahagia. Bila anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like. Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Dan bisa berbagi sama teman-teman anda. Dimanapun anda berada, sahabat entrepreneur, saya doakan anda selalu sehat, kaya, dan bahagia. Selalu salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton.